. Gagal manfaatkan sejumlah peluang, Inter ditahan imbang Samdoria 0-0. Inter Milan harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Samdoria, dalam lagapekan ke-22 seri A di Stadio Luigi Ferraris, selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Penampilan Nerazzurri sangat mendominasi dan agresif, ini setidaknya terlihat dari sejumlah peluang emas, di sepanjang laga yang gagal berbuah gol. Pada menit kedua pasukan Simone Inzaghi mendapat peluang melalui Romelu Lukaku, namun tembakannya dari jarak menengah dapat diantisipasi oleh keeper Emil Audero. Inter kemudian dapat peluang lagi lewat Lautaro Martinez di menit ke-5, namun tembakannya gagal berbuah gol, karena keeper Audero kembali melakukan penyelamatan hebat, alhasil skor tetap 0-0. Pada babak kedua, pelatih Inter Simone Inzaghi melakukan perubahan, dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Robin Gosens ditarik dan digantikan oleh Federico Di Marco, yang kemudian nyaris membobol gawang Sampdoria di menit ke-60, namun sayang tembakannya melebar. Pada menit-menit akhir upaya Hakan Kalhanoglu, dan tembakan dari jarak jauh Acerbi juga gagal mengoyak jala lawan, hingga babak kedua usai tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim pun harus puas berbagi poin karena laga berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Inter Milan masih tertahan di posisi dua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 44 poin. Jarak mereka dengan Napoli di puncak semakin melebar, menjadi 15 poin. Inter ditahan imbang Sampdoria, Inzaghi, kecewa, seharusnya kami menang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi kecewa berat timnya gagal meraih poin penuh, saat bertandang ke markas Sampdoria di Stadio Luigi Ferraris dalam laga pekan ke-22 Serie A, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal di sepanjang laga, Inera Zuri memiliki peluang emas yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol, alhasil Inter hanya bermain imbang 0-0 melawan Sampdoria. Pasca laga, Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut dan juga menegaskan, jika pertengkaran antara Romelu Lukaku dengan Nicolo Barella di lapangan seharusnya tidak terjadi. Tentu saja ada kekecewaan karena kami ingin memenangkan pertandingan, kami tidak meremehkan Sampdoria, kami seharusnya mendapatkan hasil yang berbeda mengingat semua peluang yang kami ciptakan, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Saya terus mengatakan bahwa kami hanya perlu fokus pada diri sendiri, kami meraih 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, termasuk Coppa Italia, jadi hasilnya tidak memuaskan, Sampdoria bekerja keras dan menutup semua ruang, tetapi kami seharusnya melakukannya lebih baik dalam penyelesaian akhir kami. Kami harus terus maju, banyak penggemar datang ke sini untuk menyemangati kami setelah beberapa penampilan yang sangat meyakinkan, saya tidak bisa senang dengan hasil malam ini, karena kami seharusnya memimpin di babak pertama, Lukaku memulai dengan baik, dia membantu kami menahan bola dan melakukan tembakan di beberapa menit pertama, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!